Berita selanjutnya berasal dari Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Perluasan gorong-gorong di daerah Gili Timur hingga Perunas Kamal Yang memakan biaya kurang lebih 500 juta rupiah dan total panjang proyek ini sekitar 2 km. Perluasan gorong-gorong ini bertujuan untuk menghindari banjir yang disebabkan oleh hujan besar. Lanjut ke berita berikutnya. Selamat malam pemirsa, bersama saya Aratanda Mayati dalam Jelas Berita. Sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia yang menjadikan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi berbeda. Terhusus para penjualikan daerah Tanjung, Kecamatan Camplong, Sampang, Madura pun juga ikut terdampak. Berikut pelikutannya. Demikian kilas berita hari ini, saya Aratanda Mayati, pewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, saya Ertri Soekmaladewi, Senin 9 Agustus 2021. Selamat bergabung di acara kami, Silat Info, yang akan menyediakan informasi yang aktual dan menarik. Untuk satu menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan berita dampak PPKM di Terminal Bus Kabupaten Bangkalan. PPKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 2021 sampai 2 Agustus atau PPKM Level 4 memberikan dampak besar bagi masyarakat, salah satunya pada sektor UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. Tak sedikit dari mereka yang mengalami omset menurun dan kerugian. Kami telah merangkum offline kondisi saat ini. Berikut, ikutannya. Saya mau dagang, tidak ada yang beli, sepi. Karena sudah 2 bulan ini sepi. Kepajangan, terus ya, ini nambah lagi. Tapi tak solusinya, ibu nak. Setiap hari ibu buka, tapi tidak ada yang beli, tidak ada pengunjung. Pagi, jam 7, ibu buka. Sekarang ini, tidak ada apa-apa. Itu ada, tapi rombongan tidak ke sini. Rame. Rame, diselesaikan. Ini yang mau selesaikan, itu saja. Kalau selesaikan, normal lagi. Kayak dulu, kan ibu tidak, ibu tidak punya jualan lain. Cuma ini saja, ibu tidak punya sampingan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya dan kru Kilat Info mengucapkan selamat berbahagia dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apa kabar? Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan menemani Anda dengan berita-berita terbaru bersama saya, Malika Tulisah Sabir. Sejak Senin, ini hari 9 Agustus 2021, PPKM level 4 di Kota Gersik kembali diperpanjang. Karena penyebaran virus COVID yang semakin menyebar luas, menyebabkan beberapa jalan yang ada di tengah Kota Gersik ditutup, demi proses kelancaran PPKM level 4 berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah jalan Jaksa Agung Supraktor dan jalan R.A. Kartini. Dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan kerumunan seperti alun-alun kota juga ditutup. Meskipun sudah diberlakukan penutupan jalan, tapi masih ada saja masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dari pemerintah. Bisa kita lihat dari gambar di samping. Demikian kabar yang saya bawakan hari ini. Saya, Moli Datu, selesai dilapang undur diri. Berlanjut ke berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maulana Fikir Rijal, akan menemani beberapa waktu Anda ke depan. Hari ini saya akan memberitahu Anda beberapa informasi yang ada di samping Madura. Salah satunya, vaksinasi masal yang ada di samping Madura. Vaksinasi ini digelar di beberapa tempat di samping, yaitu di Pendopo, Alun-Alun Sampang, dan Halaman Kodim. Tujuan dilaksanakannya vaksinasi masal ini adalah agar menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Tetapi, banyak warga yang menghindari vaksinasi masal kali ini. Karena sudah termakan berita hoax yang tersebar di media sosial. Berikut adalah foto-foto vaksinasi masal yang ada di samping Madura. Demikian yang bisa saya laporkan hari ini. Saya, Mola Nafikir Rijal, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas Info bersama saya, Yumna Zenaila. Kemensos kirim 3.000 paket pengganti beras bansos berkutu di Bangkalan. Kepala Dinsos Kabupaten Bangkalan, Wibagio Soeharta, mengatakan, Temuan beras berkutu pada minggu siang. Penggantian dilakukan di hari yang sama oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Kasus bansos berat berkutu ditemukan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardag, saat dilakukan pengecekan beras dengan kemasan bantuan beras PPKM darurat Kemensos Republik Indonesia tersebut berwarna kuning dan berkutu. Sebanyak 3.000 paket beras telah digantikan dengan kualitas yang lebih baik. Beras pengganti tersebut akan segera disalurkan pada penerima bantuan. Penerima bantuan beras 5 kg adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima. Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sekian sekelas info. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kersopran Reas. Kali ini saya akan membawakan berita pada sore hari ini. Sekarang saya sudah berada di daerah Jakarta Utara, tempatnya di Kecamatan Tanjung Priuk. Ya pemirsa, tempat ini adalah salah satu tempat olahraga yang dikelola oleh pemerintah. Dan kondisi tempat ini per hari ini masih ditutup dan tidak ada kegiatan sama sekali hingga hari ini. Mengingat kondisi dan status pada hari ini masih berlangsungnya masa PPKM level 4. Ya pemirsa, dikarenakan status mas PPKM dan kawasan olahraga ini tidak boleh ada kegiatan sama sekali jadi saya dan rekan tim saya tidak diizinkan oleh petugas keamanan untuk meliput keadaan di dalam sehingga kami meliput bagian luar melalui samping. Oke pemirsa, sampai disini berita pada sore hari ini yang saya sampaikan. Terima kasih untuk para pemirsa yang setia menonton saya. Sampai jumpa kembali di liputan saya yang selanjutnya. Selamat sore pemirsa, saya Desi Teresya Pasurya Pak Pahan akan membawakan berita dari Siantar Simalungun, Sumatera Utara. Simalungun, 9 Agustus 2021. Jelang hari ulang tahun rakyat Indonesia yang ke-76 masyarakat Siantar Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berantusias memasang bendera merah putih. Antusias tersebut tampak dengan deretan merah putih yang terkibar di sepanjang jalan. Pemasangan bendera merah putih yaitu berada di setiap halaman rumah masing-masing warga. Antusias ini sudah mendara daging, di mana pemasangan bendera merah putih selalu dilaksanakan setiap bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Kegiatan tersebut merupakan hal yang wajib dan yang harus dipatuhi setiap masyarakat Indonesia. Pemasangan bendera merah putih dimulai dari awal Agustus dan diakhiri di akhir Agustus atau bahkan di awal September. Pemasangan bendera merah putih tak hanya di setiap kawasan rumah warga, tetapi pemasangan bendera merah putih juga dilaksanakan di kawasan instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut tampak seperti di balai kota. Pemasangan bendera merah putih di balai kota berbeda dengan pemasangan di depan rumah masyarakat, di mana di balai kota, bendera merah putih yang dipasang adalah jenis bendera kain yang panjang, di mana bendera tersebut berukuran kurang lebih 2 meter. Bendera tersebut digelar di area luar balai kota. Selanjutnya bendera merah putih dipasang di bank, di perusahaan, dan di pasar. Demikian berita yang saya sampaikan. Saya Desi, Teresia Pasuria, Pak Pahan. Pamit undur diri. Kita beralih ke berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info bersama saya, Karis Gamdani. Pembangunan saluran air dan pemenaran trotoar serta pembuatan jalur sepeda telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jombang. Proyek yang direncanakan akan selesai pada bulan September atau Oktober ini didasari oleh saluran air yang sering tersumpat. Kendala yang dilalui oleh para pekerja adalah lalu lalangnya kendaraan bermotor sehingga membuat kemancetan. Oleh sebab itu, para pekerja membuat spot-spot khusus bagi para pengendara bermotor. Sekian sekilas info. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setelah turunnya angka lojakan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan ternyata banyak memberikan dampak positif. Salah satunya adalah dengan banyaknya muncul spot-spot wisata alam baru di daerah Bangkalan. Pantai Gopetapa contohnya. Pantai ini juga menyuguhkan suasana pesisir selatan Kabupaten Bangkalan yang indah. Tiket masuk yang dikenakan juga sangat murah, yaitu 5.000 per orangnya. Dengan harga tersebut, para pengunjung bisa menikmati berbagai fasilitas yang telah disediakan. Selain itu, di sini juga terdapat taman pohon mangruk di sepanjang garis pantai, yang tentunya akan semakin menambah keindahan dari tempat ini. Dan berikut sedikit cuplikan tentang Pantai Gopetapa. Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini aku lagi ada di Pantai Gopetapa, yang lokasinya ada di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Meskipun tempat ini hidden place, namun cukup terkenal loh. Di masa pandemi sekarang, kalau teman-teman mau datang, jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari mobilitas, dan menjauhi kerumunan. So, tunggu apalagi, langsung aja kem and visit Bangkalan. Dan juga supaya bisa membantu mengangkat UMKM kecil yang ada di sekitar pantai ini. Selain itu, pihak pengelola juga tetap melakukan progres yang ketat pada setiap pengunjungnya. Pemirsa demikian liputan terkini pada sore hari ini, saya Nabila Naili, pamit undur diri dari depan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan langsung aja ke berita selanjutnya. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Jessica Farangreli Putri, channel Sekilas Info. Pegiatan pemberian bantuan pangan untuk nai atau BPNP dilakukan di Desa Sumari, tepatnya di Kecamatan Untuk Sampaian, Kabupaten Bersih. Kan ini terjadi pada hari Senin, 9 Agustus 2021. Sekitar pukul 9 pagi, tepatnya di Balai Desa Busun Sumari. Memanggian sembako ini diberikan kepada orang yang berhak menerima, khususnya orang yang kurang mampu dan yang memiliki surat TKH. Salah satu pegawai kantor desa yang saya mengawancarai, beliau bernama Ibu Sumiatu, mengatakan bahwa kerjakan ini rutin dilakukan setiap satu bulan sekali. Bantuan ini memberikan bantuan sembako yang berupa beras, buah-buahan segar, sayuran, telur, dan terkadang juga kentang dan kacang hijau. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat meski, terutama bagi yang kurang mampu, dan diharapkan pula bahwa kegiatan ini dapat meringankan beban dan mencicatakan masyarakat Busun Sumari. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Berahir ke info yang selanjutnya. Selamat malam, disini saya harus datulah sana, ingin mengupas sedikit tentang sesuatu yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Madura. Saat ini masyarakat Madura sedang diganggu oleh makhluk halus yang bernama Taun. Makhluk ini hanya mengutuk pintu. Makhluk ini hanya datang pada saat malam hari, ketika masyarakat sudah tidur. Tetapi, kebanyakan dari masyarakat Madura yang tidak mempercayai bahwa makhluk ini ada. Mereka mengira bahwa hanya mitos. Tetapi, bagi masyarakat yang mempercayai makhluk ini ada, ini adalah ancaman bagi mereka pada saat mereka sedang tidur. Dan inilah contoh beberapa masyarakat yang diganggu oleh Taun. Berikut adalah salah satu masyarakat yang diganggu oleh makhluk halus yang bernama. Mereka sangat risau dan resah akan kehadirannya. Sekian berita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam ke depan, saya akan menemani Anda dengan berita-berita terbaru. Bersama saya, Vira Milianur. Sejak Senin 9 Agustus 2021, polemik vaksin jadi syarat utama bansos di Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mewajibkan warga disuntik vaksin terlebih dahulu sebelum mengambil bantuan sosial. Jika tidak, bantuan sosial dan layanan politik akan ditunda. Kebijakan itu disor ketua-ketua DPC PKB setempat Malik Haramain. Menurut Malik, kebijakan itu kontradiktif karena presentase warga tervaksin belum mencapai 30%. Dia menilai seharusnya pemerintah kabupaten mempercepat vaksin agar bantuan sosial segera tersalurkan. Mestinya pemerintah kabupaten buat terobosan baru untuk penyaluran bantuan sosial. Data warga tervaksin itu dulu yang diberi bantuan sosial. Sambil melakukan percepatan vaksinasi, jangan menyalahkan warga yang belum tervaksin. Itulah setanggung jawab pemerintah kabupaten yang sudah difasilitasi pemerintah pusat untuk divaksinasi. Fasilitas itu, kata Malik, dalam bentuk peralatan dan anggaran. Kinerja pemerintah kabupaten perlu dimaksimalkan untuk vaksinasi. Kepala Disko Minfo Statistik dan Persandingan Yulia Kristiani mengatakan, berdasarkan data terakhir vaksinasi per 2 Agustus 2021, total warga Kabupaten Probolinggo yang telah menerima vaksinasi dosis 1 sebanyak 23,9%, sedangkan dosis 2 7,2%. Pihaknya mengaku merilis dan vaksinasi seminggu sekali. Cukup sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi dengan saya, Adrian Nazari Wahono pada liputan terkini. Oke, saat ini saya sedang berada di pelabuhan penyeberangan Pulau Kaliangat ke Pulau Jengkar, serta sekaligus dari Kecamatan Kaliangat ke Kecamatan Telango. Inilah situasi di pelabuhan Kaliangat saat ini, ternyata masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya tidak memakai masker. Oke, saat ini saya berada dengan salah satu warga yang saat ini tidak memakai masker, saya akan mewajarainya langsung. Oke, Mas. Kenapa Sampian tidak memakai masker pada pandemi saat ini? Kalau misalkan Sampian kena Corona saat ini gimana, Mas? Ya, sudah takdirnya. Oh, gitu ya, Mas. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Semoga selalu sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.